Berdiri sejak tahun 2000, instalasi promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Iska Tulung Agung berdiri dengan nama PKMRS, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit. Dan pada tahun 2003, PKMRS berubah menjadi PKRS dengan jenis kegiatan berupa penyuluhan yang terjatuhal rutin. Penyuluhan melalui siaran radio lokal, kunjungan rumah atau home visit melaksanakan program kemitraan di masyarakat bersama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta sumber-sumber di komunitas lainnya dan pembuatan leaflet, banner, dan majalah rumah sakit. Tahun 2020, saat pandemi mulai meluas dan kegiatan-kegiatan penyuluhan rumah sakit dibatasi, PKRS melakukan inovasi dengan memaksimalkan penyuluhan melalui talkshow online di studio rumah sakit, podcast, penyiaran informasi, dan edukasi kesehatan melalui website, YouTube, dan media sosial RSUD Dr. Iska Tulung Agung. Tahun 2022, melalui surat keputusan direktur, tim PKRS berubah menjadi sebuah instalasi PKRS yang dikepalai oleh seorang kepala instalasi dan dibantu oleh sekretaris pelaksana kegiatan promosi kesehatan internal, promosi kesehatan eksternal, penanggung jawab media, maupun penanggung jawab produksi dalam pemberian edukasi perorangan maupun kelompok instalasi PKRS Bekerja sama dengan profesional pemberi asuhan Kegiatan, produk, dan pengembangan yang telah dilakukan PKRS saat ini adalah edukasi pegawai rumah sakit, pasien dan penunggu pasien, serta pengunjung rumah sakit, penyuluhan rutin di ruang tunggu polis secara rutin maupun hari besar kesehatan nasional Leaflet, Flyer, Lembar Balik, Poster atau Banner, Siaran Radio Dengar Radio Lokal, Baliho dan Papan Petunjuk, Digital LED Running Text untuk Informasi dan Edukasi, Majalah Medista, Website RSUD Dr. Iska Tulung Agung, Talkshow Interaktif yang dapat diakses melalui YouTube dan media sosial RSUD Dr. Iska Tulung Agung Podcast, konten, dan video informasi dan edukasi melalui YouTube dan media sosial RSUD Dr. Iska Tulung Agung Seminar-seminar kesehatan dan penyuluhan bekerja sama lintas sektor dengan LSM atau komunitas Mobil Operasional untuk memperlancar kegiatan penyuluhan eksternal ataupun lintas sektor dan peningkatan kemampuan SDM melalui seminar maupun pelatihan Penghargaan dan prestasi yang pernah diraih PKRS Juara Lomba Video Edukasi Kesehatan Tingkat Nasional Juara Lomba Video Lagu dengan Bahasa Isyarat Tingkat Nasional Pembicara Nasional Workshop Promosi Kesehatan Rumah Sakit Di mana PKRS RSUD Dr. Iska sebagai acuan pembelajaran untuk pengelolaan PKRS untuk rumah sakit-rumah sakit lainnya Juara Lomba Stan Pelayanan Terbaik BPC HIPMI Tulung Agung Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat terujukan Mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna Yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Dengan terselenggaranya promosi kesehatan di rumah sakit Maka diharapkan dapat mewujudkan rumah sakit yang berkualitas Yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit baik nasional maupun internasional Integrasi promosi kesehatan dalam asuhan pasien Melalui peningkatan komunikasi dan edukasi yang efektif Juga dapat mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien